Stigas Bali mengadakan acara pembukaan praktek kerja lapangan mahasiswa program Profesi Nurse. Sebelumnya, Stigas Bali telah melakukan MOU kerjasama dengan kelurahan dan puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Denzel dalam rangka penanggulangan wabah demam berdarah dan tuberkulosis. Stigas Bali, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Stigas Bali ke Stigas Bali, jadi memang murni permintaan masyarakat di samping memang Stigas sudah melakukan MOU dengan kecamatan Denzel. Hingga saat ini Stigas Bali sudah melakukan PKL hampir di seluruh Denzel dari puskesmas Denpasar Selatan 1, 2, dan 3, serta yang terakhir di puskesmas Denzel 4 meliputi kelurahan Ternon, kemudian kelurahan Panjer, Desa Pemogan, dan terakhir kelurahan Pedungan. Kelurahan Pedungan, kasus yang terbanyak adalah demam berdarah, kemudian untuk penyakit khusus yang sedang berkembang adalah TBC. Stigas Bali telah bekerjasama dengan program pengendalian TBC Indonesia, PPTI Wilayah Bali, serta mengadakan MOU dengan PPTI untuk melakukan screening TBC, penyuluhan TBC kepada seluruh masyarakat. Jadi kegiatan PKL mahasiswa Stigas Bali akan dimulai dengan survei mawas diri, survei keluarga sehat, kemudian survei tentang TBC. Penemuan kasus dini dan penjaringan suspek TBC sehingga secepatnya dideteksi masalah-masalah kesehatan di wilayah kecamatan Pedungan, sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa Stigas Bali, karena PKL ini merupakan faso yang terakhir dari mereka. Jadi nanti akan melalui survei ini kita akan ketahui seberapa masyarakat di sini yang mudah-mudahan kami tidak berharap, mudah-mudahan dengan melalui survei kami itu justru sudah tidak ditemukan lagi kasus, atau kalau ditemukan kasus maka secepatnya kami sudah bisa membantu Kelurahan Pedungan. PKL kali ini menurunkan 187 mahasiswa yang kami tempatkan di 14 dusun di Kelurahan Pedungan ini, ada 14 lingkungan yang ada di Kelurahan Pedungan ini, dan harapan kami mahasiswa kami bisa menyatu dengan masyarakat bagaimana mengatasi masalah masyarakat, dari bagaimana menggali permasalahan, sehingga pokok utamanya adalah nanti masyarakat mengerti bagaimana caranya menjaga atau melihara kesehatannya sendiri. Perlu diketahui Indonesia merupakan negara peringkat kedua dengan penderita TBC. Tercatat 7 orang di Kecamatan Densel penderita TBC dalam kondisi pengobatan. Diharapkan dengan PKL kali ini penyebaran wabah TBC di Densel bisa terus dipantau dan diwaspadai.